Hari ini guys gue mau bikin konten masak-masak Jadi hari ini gue bakalan pergi ke Bandung Kakak kan mau ke Bandung nih Kakak tuh mau bobekel Bekelnya tuh kakak masak sendiri Jadi tadi itu ayamnya, ayam mentah tuh udah dipotong-potong Jadi di fillet dulu, dibuang tulang sama kulitnya Jadi tinggal daging Jadi tadi ngambil ayamnya tuh yang bagian dada Terus di fillet Abis itu dipotong-potong dadu nih Abis dipotong-potong dadu Sebenernya tuh gue ngambil resepnya itu Kayak ini sih Kayak kalo misalkan lo mau bikin sate tai can Nah itu kan ayamnya tuh dibumbuin dulu tuh Nah bumbunya tuh sama kayak gitu Cuma gue pakein kecap inggris Waktu itu gue nyoba, ternyata enak kan Jadi nah hari ini gue bikin itu lagi Gue bakalan ngasih tau dulu ayamnya Yang udah gue potong-potong tadi Ini udah dikotong-potong dadu Kayak gini ya Terus kita sekarang mau bikin bumbunya tadi Kita Kepas dulu bawangnya Gue bisa kupas bawang guys, tenang aja gue bisa masak Gue gak bawang-bawang kan bisa mati Ada bakat lah Turunan Terus bawangnya kita cuci Jadi ada asistennya ya Biar gak bau-bawang Kalau ngotong apa-apa Sebenernya gak apa-apa sih Kan nanti dipakainnya buat bumbu lagi Kadang teh yang ngotong buah Atau gue ngotong apa Bawangnya bawang Kan ada tahunan satu lagi Nah ini Kita ulek sekarang si bawang yang udah dicuci tadi Gue maksudnya ulek kecil aja Karena cuma tiga Jadi tadi kan bawangnya tuh kurang guys Terus ditambahin lagi sekitar 5 bawang lagi Bawang putih Yang mau kasih bawangnya Junos Oh iya gue lupa guys Jadi harusnya tuh ini Sebenernya kalau di resep aslinya itu cuma pake bawang putih doang Tapi kemarin itu Gue pakein bawang merah juga Supaya gak bau bawang putih doang gitu Jadi ngasih Bawang merahnya Perbandingannya itu kayak Lebih sedikit daripada si bawang putihnya gitu Nanti abis ini kita ambil bawang merah Nah guys ini tuh Tadi bawang putihnya udah Gue halusin Nih Penampakannya seperti itu Nah gue tambahin bawang merah Baru mau di ulek bawang merahnya Tapi sisanya lagi Udah dicuci dulu nih Oh iya Yah Yah Sebel banget gue kalau ngelak buang garis Ini bumbunya tuh udah jadi kayak gini Udah di ulek halus Sekarang kita tinggal Adukin ke ayamnya Oke sekarang gue bakal masukin ayamnya ke tempat ini Jadi gue pilih tempat yang gak Cepung ke dalam gitu Kita pindahin ayamnya Supaya gampang di Aduk ayamnya Nah sekarang ini bumbunya Kita aduk-aduk Kita ratain Kita tambahin Bumbu penyedap Ini kayak sebenernya Pakarannya tuh Kalian Sesuai feeling aja sih Gue juga sesuai feeling kok Hidup sesuai feeling Nah ini tuh Ini kasih bumbu penyedap Ganti garam Gue sih kayak Ini seinget dulu Kok waktu itu gak pake gula Jadi emang Rasa ayamnya Ini nanti bakalan Yang bener-bener Dominan ke gurih gitu Gurih Tapi jangan kekasilan juga Nah Tadi sekalian gue ngambil kecap inggris Ini udah di plastikin Supaya Dia bisa tetap Dengan baik Pernyata bukannya Kayak bukaan Botol gini Jadi gak bisa Ditutup gitu aja Gitu Mesti dibanggar Ini tadi penyedap rasanya tuh Gue tambahin Bumbu Gue sih ngake bumbu atol Sekarang kita kasih kecap inggrisnya Ini cuma Dikit aja sih Karena kalau terlalu banyak Nanti kayak terlalu nyelat gitu Balunya Enaknya ini Ini tekarannya Mengikuti Feeling dan selera kalian aja Gue rasa sih Yang terakhir yang kita butuhkan adalah Lada hitam bubuk Gue maki dari kupu-kupu Dan ini plastiknya udah Meleleh gitu Gara-gara waktu itu gue taruh di samping kompor Ini juga Semaunya kalian aja lah Gue makinnya rada banyak tuh Lalu kita aduk aja Karena udah tinggal ngeratain aja Jadi kita pake Sendok aja Kalau kalian rasa ini sudah cukup teraduk dengan baik Sekarang kita tutup Sekarang kita tutup Soalnya ini tuh kita diemin dulu selama Terserah Cuma minimal 15 menit Kalau misalkan kalian mau bumbunya lebih nyerap lagi Bisa lebih dari itu gitu Atau kalau misalkan kalian tinggalin dulu seharian gitu Bisa aja sih Tapi harus kita taruh di dalam kulkas Nah kita diangkan supaya bumbunya tuh Menyerah Jadi gue itu masak ayam tadi Segitu banyak itu Untuk seharian gue makan hari ini Jadi nanti kayak di Bandung Jadi gue bakalan makanin ayam aja Terus entah itu pake nasi atau enggak Sebenernya karena gue seneng aja sih Karena gue seneng Terus gue lagi Mengurangi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh gue juga Jadi sekarang gue mau bikin bumbu Untuk nanti menunis ayamnya Jadi gue mau bikin nanti ayamnya tuh kayak Kalian pasti pernah kan makan kayak ayam, cabai, bawang, garam gitu Jadi kayak gitu deh Jadi yang nanti tuh si ayamnya ditumis Make bawang, make cabai rawit, daun bawang Sama dia dikasih bumbu aja gitu Kalian nanti liat aja deh hasilnya kayak apa Nah sekarang tuh gue mau ngirisin bumbu atau bawangnya Buat ditumis nanti Di sini gue pake bawang merah Ini gue pake satu, dua, tiga, empat, lima Kayak lima ginian nih Lima ginian bumbu merah Sebenernya Itu kalian sesuaiin aja sih sama Seberapa banyak ayam yang mau kalian tunis nanti Nah ini dihirisin Tapi dihirisinnya tuh Nanti kita jadi potong random gitu loh Jadi bentuknya kayak dicacah gitu loh Ini bawang merahnya, ini daun bawang, dan ini cabainya Nah ini tuh sebelum kita tumis ininya Kita harus matengin dulu ayamnya Nah ayamnya itu Langsung aja kita matengin ya guys Oke Nah jadi sekarang kita Tunggu agak tanas dulu Habis itu Nanti kita masukin Ininya ayamnya Ayamnya tuh buat sarapan dulu aja guys sekarang Ini kita tumis ayamnya tuh sampe warnanya Jadi putih Dan dagingnya udah gak keliatan Tengah mentah lagi Pokoknya sampe ayamnya sering ya guys Jangan sampe ngansi basah Terus udah diudahin gitu nanti Jadinya Terlalu juicy Terus Terus ya sih tersebut Terus ya gue gak terlalu coklat ekstra yang juicy banget Jadi gue mau bikin dia kering Nah ini tuh kalau misalkan daun bawangnya Ini selera kalian aja sih Kalau misalkan kalian lebih suka bawang yang mateng banget Kalian bisa masukin bawang daunnya sekarang Kalau misalkan gue lebih suka daun bawang yang agak setengah mateng gitu Jadi sekarang gue bakal masukin Ayamnya lagi Waduh Ayamnya dimasukin lagi Sekarang kita masukin daun-daunnya Nah ini tuh gak dikasih penyedap lagi Karena tadi tuh ayamnya aja udah berasa banget ya Kita turut Ini udah aduh Sekarang udah jadi Meja makannya emang belum dirapiin Kayak banyak banget Tapi sekarang kita mau nyobain ini Jadi platingnya biaya aja Gak rasu rapi banget Mungkin kalau Saint Arnold ini menangis kayaknya Gila enak banget Harus cobain Ada pedes-pedesnya Kita cobain ya guys nih Ini sih gak ada obat Obatnya abis Bunda harus kita kasih Bunda harus nyobain Berhasil kita yang dosak berarti Bunda beli ayamnya kami yang matap Waduh mantap Kita berdua yang masuk ya Oke Gak cepat tidak sia-sia pengajar yang harian masaknya Ayo pake nasi Jadi guys Pes banget hari ini balance gitu Kayak sosisnya sama yang sapinya tuh manis Ayamnya asin Jadi kalau misalkan disatuin tuh Gak ada obat Gak ada obat Oke Ini nasinya Kalo pake senok Kurang banyak Coy Gak ada obat Ini gampang kok sih Kami pasti bisa bikin Bikin Ini gampang kok sih Kami pasti bisa bikin Bikin Gak paksa mensako udah Hmm Sosisnya juga Parah Gak ada obat sosisnya Terus gak masak Sosisnya Bunda Ini gue yang satu Gak suka Gak suka Gak suka daging Gak suka daging Gak suka Gak suka Gak suka Kis Contal L99910909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090ено divango jadi segitu aja dulu kalian vlog dari gue hari ini jadi kalo misalkan gue menemukan seorang tampan ini dong kalo misalkan menemukan resep baru lagi nanti asik resep baru kalo udah nyobain resep baru lagi nanti kita videoin lagi jadi bye bye see you next video bye bye